Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Omo merupakan sebuah wilayah yang terletak di Ethiopia, di sepanjang sungai Omo. Omo adalah wilayah yang sangat penting bagi para arkeolog, karena tempat ini telah menjadi lokasi penemuan fosil manusia purba. Fosil Homo sapiens tertua yang pernah ditemukan, dengan usia sekitar 195 ribu tahun, berasal dari wilayah ini. Dengan demikian, wilayah Omo telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pemahaman evolusi manusia. Penemuan fosil seperti Omo I dan Omo II telah membantu para ilmuwan, untuk melacak sejarah evolusi manusia modern. Penelitian arkeologi di wilayah Omo, dimulai pada tahun 1967 oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Richard Laki dari Kenya. Tim ini berfokus pada daerah yang dikenal sebagai lembah Omo di selatan Ethiopia. Pada tahun 1967 dan tahun 1974, dua fosil manusia purba yang sangat penting ditemukan di wilayah ini, yang dikenal sebagai Omo I dan Omo II. Omo I memiliki ciri-ciri anatomi yang lebih modern, sedangkan Omo II menunjukkan beberapa fitur yang lebih primitif. Penemuan ini memberikan wawasan tentang variasi morfologi dalam populasi manusia awal. Temuan di wilayah Omo mendukung hipotesis yang menyatakan, bahwa manusia modern bermigrasi dari Afrika dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Artinya, jika Afrika ibarat rahim bagi umat manusia, maka lembah Omo adalah tali pusarnya. Selain dikenal sebagai tempat penemuan fosil tertua di dunia, wilayah Omo juga dikenal memiliki berbagai kelompok etnis, termasuk Mursi, Hamar, Karo dan lain sebagainya, yang masing-masing dari mereka memiliki budaya dan tradisi yang sangat unik. Karena itu, lembah Omo dianggap sebagai keajaiban evolusi serta peradaban. Hal ini karena tidak ada tempat lain di planet ini, yang memiliki begitu banyak manusia purba yang beragam secara genetik dan bahasa, yang tinggal di wilayah yang begitu kecil. Lembah Omo menjadi semacam persimpangan jalan bagi manusia, untuk bermigrasi ke berbagai arah hanya dalam kurun waktu 2 milenium. Mereka hanya memiliki sedikit barang dari dunia modern, selain jerigian plastik untuk membawa air. Sehingga dengan demikian, suku Omo adalah salah satu suku terdepan di dunia, yang pada umumnya tidak terpengaruh oleh arus utama. Suku-suku di lembah Omo dikenal memiliki budaya dan tradisi yang beragam, di mana praktik-praktik ini, memiliki makna sosial dan spiritual yang mendalam bagi mereka. Meskipun mereka hidup dalam kondisi lingkungan yang sangat keras, mereka telah mengembangkan cara hidup yang unik, serta beradaptasi dengan baik terhadap lingkungannya. Tradisi-tradisi ini, tidak hanya penting bagi identitas serta kehidupan sosial mereka, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga tentang keberagaman budaya manusia. Etnis hamar, misalnya, yang mendiami wilayah selatan Lembah Omo dekat kota Turmi, berbicara dalam bahasa hamar, yang termasuk dalam keluarga bahasa omotik. Wanita hamar dikenal karena hiasan rambut mereka yang unik, yang dilapisi dengan tanah liat merah dan mentega. Mereka juga sering mengenakan perhiasan dari manik-manik serta kerang. Suku-suku yang berada di Lembah Omo hidup dekat dengan alam serta sungai, tempat mereka menggantungkan nasib dan kehidupan. Sungai Omo, merupakan salah satu sungai terpenting di Afrika Timur. Terdapat sekitar 90 ribu orang yang tinggal di sepanjang tepian sungai Omo, dan bergantung pada siklus alami banjir musiman untuk menyuburkan tanah. Sungai yang sumbernya terletak di ketinggian 2.400 meter ini mengalir sepanjang 760 km hingga mencapai Danau Turkana, danau gurun terbesar di dunia, pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut, dan menandai jalan masuk ke negara Kenya. Sungai Omo, merupakan sumber makanan yang sangat penting bagi penduduk wilayah ini, dan mereka masih hidup sepenuhnya bersentuhan dengan alam, seperti yang dilakukan manusia sekitar 3.000 hingga 4.000 tahun yang lalu. Sungai Omo memiliki berbagai jenis vegetasi, seperti hutan riparian, padang rumput, dan sabana. Vegetasi ini mendukung berbagai spesies tumbuhan yang beradaptasi dengan kondisi air yang berbeda-beda. Selain itu, sungai Omo dan sekitarnya adalah rumah bagi banyak spesies hewan, termasuk gajah, kerbau, zebra, dan berbagai jenis alam. Area ini juga merupakan surga bagi burung, dengan ratusan spesies burung yang menetap atau bermigrasi melalui wilayah ini. Kemudian yang terpenting, sungai ini memiliki keanekaragaman spesies ikan yang penting bagi ekosistem air tawar, dan sebagai sumber pangan bagi masyarakat setempat. Sungai Omo dan masyarakatnya adalah satu kesatuan. Mereka percaya bahwa air akan membawa segalanya, seperti kegembiraan, kerinduan, kebaikan, serta kejahatan. Dan karena sungai mengalir melalui mereka, suku-suku lembah Omo melukis diri mereka dengan warna sungai. Mereka mengumpulkan barang-barangnya untuk menghiasi diri dalam kemegahannya. Mereka membentuk rambut mereka dengan lemak hewani dan tanah liat, memakai perhiasan dari manik-manik, tulang, dan logam, serta mengecat seluruh tubuh mereka dengan mineral putih dari dasar sungai. Mereka membuat skarifikasi pada anggota badan dan dada untuk menunjukkan kecantikan, status, serta identitas kesukuan. Berbeda dengan suku-suku lain yang mendiami daerah gersang di bagian selatan Etiopia, suku-suku di lembah sungai Omo, tidak membutuhkan bantuan makanan apapun selama musim kemaru panjang. Sebab, mereka menanam biji-bijian setelah banjir tahunan yang terjadi selama berbulan-bulan. Kendati demikian, mereka mungkin akan segera ikut serta dalam antrian bantuan makanan akibat pembangunan beberapa bendungan. Total terdapat lima bendungan yang telah dibangun, dan semua pembangunan itu telah menyebabkan berhentinya banjir musiman yang sangat berarti bagi suku-suku lembah Omo. Memang, bendungan itu sangat penting bagi negara, karena bendungan-bendungan tersebut menghasilkan listrik yang sangat menguntungkan, tetapi yang menyedihkan, suku-suku lembah Omo tidak tahu apa-apa tentang adanya bendungan yang menyebabkan mereka kehilangan mata pencahariannya. Saat menghadapi kondisi yang demikian, mereka bilang bahwa Tuhan sedang menghukum mereka. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.